Intro Saudara kasus HIV AIDS di Provinsi Bali terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Di tahun 2018, total kumulatif kasus HIV AIDS mencapai 19 ribu lebih kasus. Dari 19 ribu lebih kasus tersebut, hampir 80% menjangkit usia produktif. Dan berikut kami hadirkan rangkuman informasi terkait kasus HIV AIDS di Bali untuk Anda. Saudara Bali sebagai destinasi wisata dunia ternyata menempati posisi kelima jumlah kasus HIV AIDS terbanyak di Indonesia. Dan menempati posisi kedua di Indonesia dari prevalensi jumlah penduduk di Bali. Sejak ditemukan pada tahun 1987, kasus HIV AIDS terus mengalami peningkatan dari awal 3 kasus menjadi 19.792 kasus di tahun 2018. Kasus HIV AIDS pun tersebar di 9 kabupaten kota di Bali. Di mana kota dan pasar menduduki posisi tertinggi kasus HIV AIDS dengan total kasus mencapai lebih dari 7 ribu kasus di susul kabupaten Badung dan Buleleng. Ketua Komisi Penanggulangan HIV AIDS Provinsi Bali mengatakan, peningkatan kasus yang terjadi sangat mengkhawatirkan. Bahkan dari 19.792 kasus, 80% kasus menjangkit usia produktif dan 50%-nya merupakan kaum remaja dan angkatan kerja. Kisarannya tentu saja mereka yang usia produktif, usia produktif antara 15-50 tahun, 15-50 tahun itu sekitar 80-85%. Itu sebenarnya menjadi sasaran utama daripada HIV AIDS, karena memang penyakitnya adalah tergolong penyakit seksual. Dan usia-usia tersebut adalah mereka yang seksual aktif. Setengah dari angka tadi, yang dihasilkan tadi itu adalah usia remaja dan angkatan kerja. 65% dari yang saya sebutkan tadi itu adalah angkatan kerja dan usia remaja dan anak-anak sekolah. Nah, ini kan sudah mengkhawatirkan sekali gitu ya. Nah, itu dia. Maka kita harus melisun strategi bagaimana kita membentengi usia akatan kerja dan pengajian supaya mereka tidak tertular masuk ke risiko tinggi. Dan sebaliknya kita juga harus membentengi mereka yang sudah tertular tidak menularkan. Penularan HIV AIDS dapat terjadi melalui hubungan seks, jarum suntik, serta ibu hamil. Meski demikian, penularan HIV AIDS melalui kandungan atau ibu hamil dapat dicegah. Berdasarkan data dari tahun 2005 hingga tahun 2018, sekitar 500 kasus bayi dilahirkan oleh ibu hamil positif HIV AIDS di RSUP Sanglah dapat lahir dengan selamat dan tidak tertular HIV. Hal ini tentu dengan rutin melakukan pemeriksaan dan menjalani pengobatan antiretroviral atau ARV. Dokter spesialis kebidanan dan kandungan Dr. Jaya Kusuba mengatakan, setiap ibu hamil diwajibkan untuk melakukan tes HIV AIDS demi keselamatan sang buah hati. Ibu hamil yang terinfeksi HIV itu ada tiga macamnya. Penanganan pada saat antrenatal, antrenatal itu artinya bayinya belum lahir. Kemudian penanganan pada saat mau melahirkan, intrapartal istilahnya. Kemudian yang ketiga adalah penanganan pada saat post-natal. Post-natal itu setelah lahir oleh ibu hamilnya. Permisahan HIV sekarang pada ibu hamil itu sudah wajib tepulkan pemerintah. Di bidan itu sudah semua memenisah HIV. Tentu kita yang sekarang kan kalau dulu kan suka rela. Kalau sekarang tidak, dalam tanda kutip kita yang maksa. Itu namanya provider inisiatif. Jadi kita yang maksa tentu dengan memperkenalkan edukasi agar statusnya kita tahu. Nah ini yang agak masih asing. Seorang ibu hamil positif HIV AIDS harus rutin memeriksakan dan mengkonsultasikan tentang kondisi kehamilannya sejak dini. Sehingga mendapatkan penanganan yang tepat dari dokter ahli di bidangnya. Pada waktu pasien awal memulai ARV itu ada. Kemudian itu berbeda-beda tiap individual ya. Ada yang menunjukkan reaksi alergi. Ada yang terinfeksi oleh virus yang sudah resisten. Jadi tidak mengalami perbaikan setelah 6 bulan begitu kita evaluasi. Jumlah virusnya di dalam darah tetap tinggi misalnya. Atau sel darah putih yang kita pakai patokan untuk perbaikan dari daya tahan tubuh itu tidak meningkat. Berarti ini gagal. Kalau gagal kita ada lini kedua. Demikian juga kalau ada reaksi alergi kita stop, kita obati dulu reaksi alerginya. Kita ganti dengan obat yang lain. Pengobatan dengan ARV akan memperlambat kerusakan pada sistem kekebalan tubuh. Sehingga orang dengan HIV dapat tetap bertahan hidup seperti orang sehat lainnya. Tidak hanya orang dewasa penyakit mematikan ini juga menyerang anak-anak. Komisi penanggulangan HIV AIDS mencatat dari tahun 1987 hingga tahun 2018 kasus balita usia 0 hingga 4 tahun yang terinfeksi HIV AIDS sebanyak 579 kasus. Dan anak-anak usia 5 hingga 14 tahun berjumlah 145 kasus. Sedangkan secara keseluruhan di Bali terdapat 19.792 kasus HIV AIDS dari berbagai usia. Perlindungan terhadap para penderita HIV AIDS terutama anak-anak tentu harus ditingkatkan untuk memberikan semangat dan motivasi bagi para penderita HIV AIDS. Ketua Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah Bali mengatakan ada 4 program yang telah direalisasikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali guna mencegah penularan HIV AIDS pada anak. Kalau di Dinas Kesehatan ya sudah ada tuh program 4 program PPIA pencegahan penularan ibu dan anak. Jadi itu ada 4 hal yang dilindungi di sana. Pertama kepada ibu pada wanita usia subur ya perlindungan pada usia subur dari HIV AIDS kemudian kepada ibu yang hamil kemudian perlindungan kepada bayi dalam kandungan itu bisa dilindungi juga dari HIV AIDS dan juga upaya pencegahan yang lainnya. Kalau sudah terkena itu misalnya harus mendapatkan pengobatan atau apa pengobatan namanya ARV itu dilakukan setiap hari dan tidak boleh terputus. Itu sebaiknya memang kita kan ada upaya sekarang kita harus berani memeriksakan diri kita ya kita supaya terbebas dari HIV AIDS. Kalaupun memang kita positif HIV AIDS itu bisa diobati. Saya ada terapi yang harus dilakukan setiap hari dengan ARV ya pengobatan ARV gitu. Apa adalah program atau kegiatan kegiatan yang dilaksanakan untuk mungkin memberikan semangat kepada para penyelidikan? Kalau program kalau kita kan berdampingan ya kita bisa biasanya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan maupun Dinas-Dinas lainnya baik itu dengan pendidikan dan lainnya terkait dengan perlindungan anak. Kalau mungkin dengan Dinas Kesehatan kita bisa turun bersama-sama memberikan sosialisasi bagaimana upaya-upaya pencegahan terhadap HIV AIDS. Penderita HIV AIDS atau yang lebih dikenal dengan ODA lebih menutup diri dari dunia luar. Namun sikap berbalik ditunjukkan Yuriko Ferdinandus yang dengan berani membuka jati diri sebagai ODA. Siapa yang menyangka dibalik senyumannya yang ceria ini ia menghidap HIV sejak tahun 2008 lalu. Perempuan kelahiran Surabaya ini tertular virus HIV AIDS dari almarhum suaminya. Ia sempat putus asa saat mengetahui dirinya HIV AIDS. Namun keberadaan tiga buah hatinya lah yang membuatnya semangat berjuang melawan HIV AIDS. Siapapun itu, latar belakang sekolah pendidikan apapun itu, begitu dia mengetahui status HIV-nya maupun dari dia petugas layanan seperti dokter atau siapapun, dia akan shock. Saya memang pada saat itu amat sangat shock. Jadi kenapa harus saya? Kenapa harus saya perempuan yang tanda kutip saya ini ibu rumah tangga yang tidak tahu dunia luar, dunia. Karena image kami pada saat itu bahwa orang yang terinfeksi HIV itu hanyalah orang-orang yang memiliki perilaku beresiko. Saya merasa bahwa saya hanya satu pria. Dari mulai saya mengenal pria, mengenal hubungan seksual itu hanya dengan almarhum suami. Begitu dengan beliau, akhirnya tahu-tahu saya terinfeksi HIV. Jadi siapa yang mau terima, siapapun nggak akan pernah mau terima. Momen yang membuat saya bangkit itu adalah saya melihat ketiga anak-anak saya. Karena saya lah harapan hidup satu-satunya anak-anak saya. Jadi bagaimanapun juga saya harus punya semangat untuk hidup dan memperjuangkan yang harus saya perjuangkan. Hari ini saya masih diberi kesempatan untuk hidup, saya harus ambil itu. Yang penting saya berbuat, saya terjun ke lapangan, saya membuka status saya bahwa ya saya seorang penderita HIV. Saya orang dengan HIV, saya orang yang hidup dengan virus HIV. Ya inilah saya dan saya bisa membuktikan kepada masyarakat di luar dan khususnya keluarga dan masyarakat di sekeliling rumah saya, lingkungan saya. Bahwa meskipun saya hidup dengan virus ini, saya masih bisa hidup sehat. Saya hanya ingin menunjukkan kepada orang bahwa orang yang ada virus HIV-nya masih bisa hidup sehat asal dia terapi minum ARV. HIV-AIDS menjadi isu kesehatan yang cukup sensitif di masyarakat. Selain kasusnya yang seperti gunung es, stigma serta diskriminasi juga banyak dialami oleh penderita dan keluarganya. Tingginya stigma masyarakat terhadap HIV-AIDS menyebabkan banyak perlakuan diskriminatif, baik dalam hal pengobatan, pendidikan, maupun sosial masyarakatnya. Tim Liputan Kompas Dewata Saudara jangan beranjak dulu, sesaat lagi kami hadirkan rangkuman berita dalam kilas peristiwa sepekan. Tetaplah bersama kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.